kepada saudara-saudara Papua bisa jelas kok, bisa bagus kok saya juga bersahabat dengan Stefanus Wanggo yang dikatakan pemberontak, bahkan kalau datang ke Gustur saya yang ngantar dengan bahasa burunya, saya juga dengan pendeta-pendeta disana kepala suku-kepala suku, dengan pastor-pastor dengan kiai-kiainya di Papua memang sengaja digesekkan, karena apa? Papua adalah sentral kekuasaan moneter internasional ini prof, anda harus tahu bahwa dunia ini bisa bergulir karena ada dolar dolar itu diakui nilainya karena ada emas emas itu diproduksi di Indonesia puluhan tahun kita bekerja sama dengan Amerika kita hanya dapat sembilan persen dari kekayaan alam Indonesia apa gak gendeng ini? kita ini yang punya emas kita hanya dapat sembilan persen plus bonus satu persen nah tiba-tiba seorang yang leda-ledi seorang yang kelemah-kelemah yang tukang kayu dari Solo tinggal di pinggir kali jadi presiden merebut itu loh ini bukan pertarungan antara Indonesia dan Amerika Amerika di kalahkan seorang yang kelemah-kelemah yang modelnya kayak Mas Petro begitu bukan dari militer dan menang telak ini kalau Amerika kalah perang dengan Vietnam itu masih bisa di masih bisa ditepuk dadai makanya Amerika kemudian melakukan onani dengan membuat film-film Rambo seolah-olah menang perang di Vietnam ini di kalahkan seorang diri oleh yang namanya Jokowi gitu loh umai pinggir kali marah maka dia gerakkan semua instrumen untuk mendiskreditkan yang namanya Jokowi tidak tahu kalau Gajar ini mau nyalon nanti Jawa lagi nanti kelakuannya podo meneng gitu loh maka Amerika dari awal sudah memasang semua apa ornamen-ornamen atau panel-panelnya yang ada di Indonesia dan ingat bahwa GIA itu masuk ke Indonesia sudah sampai ke kecamatan-kecamatan bukan kabupaten dan mereka inilah yang digeriakan membiayai dengan labeling agama dan ingat di dunia ini kacau balo karena labeling agama hancurnya Turki hancurnya Syria Iraq hancurnya Afghanistan hancurnya Iran hancurnya Al-Jasair dan negara-negara Islam lainnya itu dihancurkan dengan Islam sampai sekarang ini sudah keadaan agak lumpuh karena negara-negara di dunia menyadarinya maka dia mulai ciptakan boneka baru yang namanya Taliban apa ada ceritanya Amerika kalau kalah sama Taliban terus Taliban mampu menyita sekian pesawat tempur heli menyita panser sekian amunisi yang gak masuk akal dalam konsep perang yang sangat sederhana maka di Indonesia ini pernah terjadi apa itu daripada dikuasai oleh penjajah yang menang perang maka dilakukan Bandung Lautang Api tetapi dibangkitkan semangat untuk merebut kembali dengan halo 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 Bandung ibu kota pariangan sudah lama betta jadi gak mungkin ini Amerika sudah mulai membuat boneka-boneka seperti baru apa yang terjadi begitu Taliban menang siapa yang bergembira seolah-olah dia adalah wakil dan jungkirnya Taliban mantan presiden kita Yusuf Kala siapa lagi Hidayat Nur Mahir bahkan dia dengan dengan gaya narasinya mengatakan ini adalah Taliban-nya NU oh itu loh lenek Taliban NU dia itu Wahabi yang namanya Hidayat Nur Mahir itu Wahabi BKS rujuannya dari Partai Partai Komunis Arab lah kok mendukung Taliban yang katanya NU itu gak masuk akal wong disini aja ada program PKS mau menghancurkan NU kok dia sekarang Taliban di Afghadesan menang dia yang menjadi jubirnya ini tidak bisa dibahas hanya soal HAM membawa soal HAM menyangkut seluruh tata surya kepemimpinan yang ada di Indonesia yang sudah sekian ratus tahun baku bahkan hidup dalam filosofi biniga tunggal liga lapan ratus tahun yang lalu kemudian dimurnikan dengan Pancasila oleh Pongkarno dan tim sembilan serta tim delapan termasuk putranya guru sampean bapaknya guru sampean Hadratusek Wahid Asim sebagai personifikasi dari Hadratusek Asim Asari dia masuk tim delapan dan tim sembilan jadi ini perang lama bahkan kalau ditarik ke atas lagi ini perang sejak Nabi meninggal maka keluarga Nabi dibantai cucu-cucunya dibantai bahkan kelaminnya cucu-cucunya Nabi itu tusuk dengan tombak padahal perempuan yang masih kecil kepalanya buat sepak bola ini berlanjut terus sampe adiknya yang dikasihi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaikasalam Saidina Ali sendiri dibunuh oleh seorang yang penampilannya agamis jidatnya hitam jenggotnya panjang hafal Al-Quran ditunjuk Saidina Umar untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir loh apa gak geden coba jadi kalau tidak jeli kita memandang hanya terjebak dalam konsep HAM saja maka HAM itu hadir di Indonesia sesungguhnya belum ada manfaat apa-apa belum membela apa-apa bahkan sekarang justru ikut merusak karena menjadi anteknya kekuasaan asing menyerang dan membocorkan rahasia Indonesia disebarkan sebagai NGO yang dibiayai oleh asing pasti dia akan memberikan repot-repot kepada dunia internasional nah ini namanya sudah pengkhianat maka pemerintah Mas Jokowi dalam hal ini justru saya minta jangan terlalu lembut kalau terlalu lembut seperti yang dikatakan oleh Habibian tadi Saidina Ali mengatakan kalau ada orang yang di omongi lembut orang mudeng-mudeng ya justru dengan kekerasan kekerasan itulah wujud kelembutan kasih sayang kalau dalam konsep Jawa itu dupak bujang SM sang bupati kalau ngerti dolor dikandani sekelas bupati di SM aja ngerti salahnya tapi bujang itu dupak ngerti nah itu bukan berarti bahwa kita menegakkan disiplin anak umur 10 tahun gak mau sholat disabuk itu melanggaran bukan memang ada peranatan tata cara cara mendidik nah rakyat ini tidak semuanya meskipun usianya tua tapi memiliki kedewasaan tidak bro masih cahaya anak-anak buktinya mereka sudah rasa terima kasih aja gak ngerti dikasih makan oleh biaya negara dia mengkiatari negara ini manusia capapa anjing itu bilat yang paling rendah dikasih makanan bekas makanan aja begitu tahu tuannya datang dia kok dia sambil buntutnya kopat kapit nah ini manusia dikasih gaji dikasih kehormat kasih pangkat kasih sederha sebagai pembela keadilan dia malah begitu tidak ngerti terima kasih nah kelasnya capapa maka saya kemudian jadi teringat lebih rendah daripada binatang ini koran gitu ya gitu loh jadi it's ok lah ini negara sedang membangun kita memiliki kesadaran yang sama-sama pangke sama-sama bangun sama-sama memperbaiki diri saya minta mas Jokowi lebih tegas dan aparatnya lebih tegas dan pihak kepolisian atau TNI kalau melihat ini pelanggaran ham sapu aja jangan sampai ini tentara ini jenderal yang di Papua itu jenderal dibunuh perang dunia aja gak ada jenderal mati ini jenderal di negara yang aman sedang melakukan inspeksi dibunuh lah kok kita membalas dituduh itu melanggar ham itu pengurus hamnya itu itu bagaimana kalau perlu dikirim aja ke Papua biar ngerti biar merasai saya banyak orang menganggap saya dianggap papaknya orang Papua dan saya tidak ketidakadilan begitu negara sudah memberikan keluasaan yang sangat luar biasa kepada Papua dengan manajemen yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi Papua diberikan pembiayaan 25 triliun dengan penduduk hanya 600 ribu kalau sekarang bahkan satu kabupaten aja kadang-kadang cuma gak sampai 100 ribu orang biayanya sekian triliun ditambah dengan hasil sekarang tambahan dari ripot jangan nyalakan yang dulu dong yang dulu kan Pak Harto bukan Jokowi 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 baru sekarang jangan kesalahan dulu dan ingat Jokowi sebagai orang baru yang tinggal di pinggir kali itu kalau dikompresenkan Belanda 350 tahun membangun 1500 kilometer 350 tahun Jokowi baru 7 tahun sudah membangun 3 kali lipat yang dilakukan oleh Belanda 3000 sekian kilometer itu hasil pembangunan yang spektakuler itu kok dikatakan pelanggaran bagaimana di Papua itu 4000 kilometer coba bayangin nah ini maka saya minta lah orang-orang yang cerdas-cerdas orang-orang yang pintar-pintar yang duduk di lembaga negara apapun baik yang diham gimana saja cobalah lakukan kontemplatif sekali-sekali kalau saya main beragama Islam jam 12 malam ambil air ruduh sholat dua rekaat dan tanya kepada dirimu sendiri Allahusun bersamadilah apa yang sudah engkau lakukan dan apa yang sudah engkau perbuat untuk bangsa ini untuk negara ini sehingga tidak melahirkan kegegeran yang tidak perlu bangsa ini harus cepat membangun karena antisipasi terhadap perubahan zaman jangan engkau ganggu engkau akan dicap sebagai pengkhianat-pengkhianat yang mengganggu kemajuan bangsamu sendiri jadi para pemirsa demikianlah peminta dan pandangan dari Gus Muril dan Habib Jen berkait dengan bagaimana mengefektifkan dan mengeksesienkan hal dan pelaksanaannya di Indonesia terutama dalam pemindahan negara dan seluruh kemaslahan yang di Indonesia terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Semua negara kan artinya sama Bagaimana menurut HP? Oke Terima kasih Saya ingin menyampaikan Apa yang sebenarnya Tidak ada saya dipengaruhi oleh Keberpihakan Atau Amerika Cina Atau karena Sentimen agama Tapi saya akan sampaikan Apa yang sebenarnya terjadi Emang saya lihat Di bangsa Indonesia ini Ada sebagian yang tersesat Memandang sesuatu Yang bahu Cina itu Seperti hal yang haram Hal yang harus dimusuhkan Sementara Cina itu Ingin menjalin kerjasama Menjalin hubungan kerjasama Saling menguntungkan Cina tidak pernah ikut campur politik Negara manapun Tidak pernah Dan yang kerjasama dengan Cina ini Banyak kalau kita mau lihat dari negara muslim Iran Iran Irak Suria Palestina Bahkan sampai Afrika Mereka bisa kerjasama Mereka tidak ingin ribut Tentang Cina-Cina Sementara Dengan Amerika Mereka Berjalan dengan kekuasaan Menggunakan Merasa sebagai Super power Jadi datang itu dengan Keuntungan mereka sepihak Contoh Amerika dari sini Membangun Mereka sebenarnya merampok Mereka menggunakan Kekuatan power Dan Sudah itu masih apa Ikut campur Urusan apa yang terjadi di Indonesia Hal-hal yang kecil di Indonesia Diberbesar oleh Amerika Sampai radikal itu juga Masih di backup Pada di Amerika sendiri apa sih Mereka juga Tidak demokrasi Mereka juga rasis Belum lama kejadian Orang kulit hitam dibantai Dan Asia Seperti tidak ada harganya Nyawa orang Afrika dan Asia Coba kalau itu terjadi di negara kita Atau negara lain Pastilah Amirka sudah merasa seperti Duru selamat orang yang paling sudi Di Rameka Di intervensi Ini hak Asasi Ini hak Dan sekarang kita lihat Dari sudut Islam Cina dekat Dengan negara-negara Islam Membangun Palestina Melindungi Suriah Dari kekuasaan Amerika Menggunakan tangan ISIS Irak Andai tidak ada veto dari Cina Negara berkembang Mungkin juga termasuk Indonesia Ini sudah Dianeksasi oleh Amerika Amerika bisa saja Dengan media masa itu Bisa merubah istilah Seorang penjajah Seorang penjahat Bisa dikenal Dikesankan itu dalam media itu Sebagai seorang patriot Beralasan pembela hak Asasi Manusia Demokrasi Padahal mereka itu penjajah Sementara yang melawan Dari rakyatnya Yang ingin melawan Amerika Dari penjajahan ini Tapi dengan media itu Bisa dikesankan Kita ini penjahat Atau teroris Dan ini penjajah Sudah terjadi Di Vietnam Propaganda Hati-hati nanti Kalau Ho Jin Min Yang megang Akan terjadi Kejahatan Pembantean Pemerkosaan Operatinya sama Dan kejahatan-kejahatan Yang lain Nah kondisi ini Bisa memengaruhi Dunia Kita ini mungkin juga Bisa jadi Kita ini kena Prank media barat Dulu saya Waktu masih kecil Taunya Vietnam itu penjahat Dengan satu film Video saja Rembo Bisa menciptakan Impet Impet Tapi penjahat Padahal Amerika sendiri Yang penjahat Masuk ke sini Kejadian kedua Afganistan Taliban Saya menolak Paham Taliban Saya tidak setuju Islamnya Taliban Itu ya hampir-hampir Dengan wahabilah Mereka menggunakan Kekerasan kepada orang Yang tidak sepaham dengan dia Yang menolak